Apabila ada nofum baru tentunya kami juga akan memproses, namun tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada. Kasus tewasnya 6 anggota FPI pengawal Rizik Sihab atau dikenal dengan kasus KM50, menjadi salah satu topik hangat dalam rapat antara Komisi 3 TPR dengan Kapolri Listio Sigit serta jajaran Polri Rabu kemarin. Sejumlah anggota Komisi 3 TPR mendesak Kapolri Listio juga mengungkap peristiwa sebenarnya dalam kasus KM50. Ini dikarenakan aroma kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang diotaki Verdi Sambu dengan peristiwa KM50 banyak kemiripan. Mulai dari CCTV yang hilang hingga kematian dengan cara ditembak. Ya, mobil yang berada di KM50 itu terindikasi hari ini mobil yang ada dalam peristiwa tertembaknya saudara kita tercinta Joshua. Dan misteri di KM50 itu saya kira lebih hebat ketimbang misteri kematian Brigadir Joshua. Datang kemari atau nomor kontak ya? Setelah sedepannya? Oh gitu Pak Deniz. Oke, makasih banyak Pak Deniz. Terima kasih, selamat menikmati. Tanda terima, sudah kita berikan penyerangan permohonan dari tim advokasi peristiwa KM50. Ini di Mabes Polri, ini tanggal 20 September 2022 di Mabes Polri. Mudah-mudahan Pak Kapolri sesuai dengan komitmennya akan memproses peristiwa KM50. Karena apa? Karena nomor-nomor baru itu sudah banyak sekali. Dan itu sudah kita lampirkan. Terima kasih. Nanti setelah ini kita akan konfer spes dengan tim yang lain. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak yang bilang dunia ini sudah gila. Sebenarnya enggak. Tapi oknum pejabat yang gila. Sistemnya dibuat-buat seenaknya dewe. Hukumnya benar semuanya. Tinggal bagaimana mereka bisa menjalankan. Nah ini proses kita datang ke sini. Sebenarnya bukan cuma mau mencari keadilan. Tapi bagaimana obyektivitas hukum itu ditegakkan. Supaya tidak ada tumpang tindih. Supaya tidak ada ke kanan dan ke kiri miring. Oleh karenanya. Kami dari kelompok advokat ini. Datang ke sini bersama salah satu prinsipal. Yang mungkin. Harapan kita semua itu. Prinsipal ini. Juga akan sedikit. Membuka. Soal masalah kasus. Kematian 50 km. 50 km. Yang 6 suhada itu. Menurut kami. Yakin kami. Sebagai orang muslim. Mereka sudah diangkat rohnya ke surga. InsyaAllah. Amin. Oleh karenanya. Untuk mempersingkat waktu. Kami sampaikan. Waktu dan tempat kepada Bang Jali. Untuk menjelaskan. Apa yang diinginkan. Kepada rekan-rekan advokat. Kami yang baru saja. Keluar dari Mabes Poli. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sodakallahul ajim. Sodakallahul ajim. Wa sodakallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firmannya. Sudara-sudaraku. Sebangsa dan setanah air. Dimanapun anda berada. Wabilusus. Mujahid dan mujahidah. Aktifis. Alim ulama. Para ustadz. Para kiai. Yang mencintai keadilan. Maka hari ini. Alhamdulillah. Allah telah menurunkan ayatnya ke bumi. Melalui sebuah kasus. Yang sedang fenomenal. Yaitu kematian Brigadir Joshua. Terima kasih juga. Kepada Pak Sugeng. Teguh Perkasa. Selaku Ketua. Sentosa maksud saya. Ketua IPW. Indonesian Polish Watch. Yang sudah menyatakan dengan lantang. Tanggal 11 Juli. Pasca diumumkan di Jakarta Selatan. Tentang kasus Joshua. Menyatakan ada kejanggalan. Nah Alhamdulillah. Kita bangsa Indonesia. Mengenal istilah baru. Saya sebut sebagai makhluk baru. Namanya. Obstruction of justice. Nah. Kehadiran kami. Selaku warga negara Indonesia yang baik. Yang taat hukum. Dan menjunjung tinggi. Nilai-nilai supremasi hukum. Sebagaimana yang dicanangkan. Oleh Polri. Baik tribrata presisi. Hingga ke. Tribrata promoter. Hingga ke presisi. Nah dalam kaitan ini. Kita semua mendengar. Menyaksikan di media. Mainstream. Pada rapat dengar pendapat. Di mana. Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo. Menyatakan. Menjawab. Maksud saya. Menjawab pertanyaan anggota. Komisi 3 DPR RI. Tentang. Kilometer 50. Nah untuk itu. Saya berusaha berkonsultasi. Kepada rekan-rekan kami. Semua khususnya tim advokat. Tentang novum. Atau temuan baru. Yang nanti akan disampaikan oleh pengacara kami. Secara rinci dan detil. Kira-kira seperti itu. Niat dan maksud kehadiran kami. Sebagai anak bangsa. Yang masih mencintai keadilan. Yang masih menginginkan. Ditegaknya. Hukum. Yang seadil-adilnya. Terutama. Tentang anak manusia. Bullshit. Kita berbicara tentang. Ekonomi. Demokrasi dan kebangsaan. Ketiga. Ketika. Nilai-nilai kemanusiaan. Dan matinya anak manusia. Sebagai suhada. Kita abaikan. Demikian dari saya sebagai pembuka. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada. Seteka. Ingin menyampaikan. Atau. Eh terima kasih. Apa yang dijelaskan oleh. Bang Jali itu sudah jelas. Ke arah. Novum lah. Mungkin selanjutnya. Kita serahkan ke. Bang Haji Eka. Sebagai ketua umum. Pejabat. Pejabat ya. Dan beliau juga advokat ya. Ya. Tunggu. Waktu yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita baru saja keluar dari Mabes Fori. Untuk mengantarkan. Bang Jali Pitung. Dengan rekan-rekan. Novum. Yang dalam rapat dengar pendapat antara Kapolri dengan Komisi 3 DPR. Ya. Yang mengatakan bahwa. KM 50 akan dibuka. Andaikan ada Novum. Atau ada bukti baru. Maka saat ini. Kita sudah menyerahkan. Ya. Novum. Bukti baru. Ke. SPK Mabes Fori. Untuk bisa ditindak lanjuti. Ya. Karena ini menjadi satu acuan kita. Ya. Wafatnya Nam Suhada. Jangan menjadi misteri. Ya. Kita sudah tidak lagi berharap kepada Komnas HAM. Ya. Kita cuma mengajukan bahwa keadilan harus ditegakkan. Kebenaran harus tetap berdiri dengan tegak. Walaupun langit runtuh. Kepada Bapak Kapolri. Kami mendukung untuk Bapak mengusut tuntas. Ya. Kasus KM 50. Sebagaimana Bapak bisa mengusut tuntas juga kasusnya Sambo, Brigadijai. Ya. Dengan lima orang tersangka pembunuhan berencana. Dan dengan di sidang kode etik 93. Baik itu perwira menengah atas. Bahkan jenderal-jenderalnya juga dicopot. Kami mendukung penuh Pak Kapolri. Untuk melakukan pengusutan tuntas kepada Nam Suhada. Ya. Kasus KM 50. Sebagai warga masyarakat. Warga negara Indonesia. Kami menginginkan merindukan daripada slogan-slogan yang sering kita baca. Mengayomi. Melayani. Melindungi. Itu slogan yang selalu kami baca ketika mobil-mobil polisi lewat. Jangan hanya menjadi slogan saja. Tapi kita merasa jadi takut dengan adanya polisi. Bahkan agak mengerikan sekali ketika kasus Sambo ini terbongkar. Begitu luar biasanya. Ya. Mafia-mafia yang sudah bekerja sama dengan kepolisian. Bahkan polisi menjadi pelindung mereka. Mafia judinya, mafia narkobanya, mafia mirasnya, ilegal loggingnya. Ya bahkan ini menjadi satu presiden buruk kedepannya kalau Pak Kapolri tidak bisa memberantas ini semua. Sekali lagi kami merindukan. Ya slogan yang sering kami baca. Melayani, melindungi, mengayomi. Ya apalagi dengan slogan Pak Kapolri yang baru presisi. Artinya kesetaraan. Ya kesamaan. Kalau dalam hal kasus Brigadir J bisa diusut tuntas. Maka kita berharap. Ya kasus KM50 juga diusut tuntas. Logikanya, satu orang meninggal, Brigadir J, lima orang tersangka, dan yang lainnya pun terperiksa. Nah ini kasus enam. Syuhada yang meninggal. Yang begitu dahsyat, dengan penyiksaan dan lain sebagainya. Hanya dua. Dan dua itu juga sudah bebas. Nah rasa keadilannya di mana? Ya rasa kemanusiaannya di mana? Ya apakah polisi diam saja dalam hal ini? Akan menjadi monster bagi rakyatnya? Kami rasa tidak. Bagaimanapun juga kami sayang dengan kepolisian. Maka sayangnya kami ini berharap kepada Bapak Kapolri mengambil langkah tegas. Mengusut tuntas KM50 sampai ke akar-akarnya. Bahkan kami berharap. Andaikan itu sudah terlaksana semua. Ya kepolisian kedepannya akan menjadi satu institusi yang bersih. Institusi yang baik. Maka rakyat pun akan menjadi sedang. Kita akan bergandingan tangan. Menjaga kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Demikian dari kami. Terima kasih. Wallahul muhafiq ila kemitharik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cukup tuntas juga apa yang dijelaskan oleh Bang Haji Eka. Sebagai ketum pejabat. Nah selanjutnya disini ada Bung Riki sebagai lawyer juga yang akan menjelaskan. Tadi sepertinya masuk ke dalam itu ada kendala enggak gitu loh. Terus setelah dia menyerahkan surat itu dapat apa gitu loh. Apakah dapat ini atau dapat amplop mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Bang Ajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan seprofesi. Nah kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media termasuk kepada seluruh masyarakat. Adanya upaya yang kami lakukan dari tim advokasi peristiwa KM50. Membelah kebenaran menegakkan keadilan. Dan Alhamdulillah dalam kesempatan hari ini hari Selasa tanggal 20 September 2022 di depan Mabes Polri ini kami sudah tadi masuk menyampaikan surat yang mana di beberapa hari yang lalu dirapat dengar pendapat di Komis 3 itu bahwasannya Bapak Kapolri Pak Sigit Listio Prabowo itu menyampaikan bahwasannya ketika ada nopun baru maka pihak kepolisian akan berkomitmen. Untuk mengusut tuntas persoalan ini dan kita juga lihat beberapa media sekarang ini dikeluarkan oleh Tempo gitu ya baru ada juga buku putih gitu seperti ini juga ada buku putih terkait peristiwa pembantaian kilometer 50 dan juga banyak hal yang lain itu juga sudah kami sampaikan ke Mabes Polri tujuannya langsung ke Kapolri. Nah ada pun langsung kami ingin bacakan saja apa yang kami ingin sampaikan kepada Pak Jenderal Kapolri ini. Kepada yang terhormat Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan hormat untuk dan atas nama Muhyiddin Jalih yang pekerjaan sebagai wira swasta alamat Khairul Anwar dan berdasarkan surat kuasa khusus Sehubungan dengan pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan siap membuka peluang memproses ulang kasus KM50 sepanjang ada bukti baru atau nopun yang disampaikan Kapolri dalam rapat di Komisi 3 DPR pada hari Rabu 24 Agustus 2022. Yang kedua, mohon izin menyampaikan sebagaimana berikut. Satu, bahwa dalam kasus KM50 ada tiga pintu untuk menemukan atau nopun bukti baru yaitu pertama satu buku putih, dua putusan Habib Bahar, tiga audit Satgasus. Melalui surat ini kami serahkan nopun berupa buku putih dan salinan petikan putusan Habib Bahar bin Smith agar dapat menjadi dasar membuka kembali kasus kilometer 50. Yang kedua, bahwa perlu kami tegaskan peristiwa KM50 yang telah disidik dan diputus oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan hanya degelan, tidak mengungkap peristiwa yang sesungguhnya, karena perkara tidak diperiksa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Ketiga, bahwa peristiwa KM50 yang mengakibatkan terbunuhnya enam pengawal Habib Rizik Syihab sesungguhnya adalah pelanggaran HAM berat yang harus diadili dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Sebagaimana telah termuat dalam kesimpulan dan tuntutan buku putih pelanggaran HAM berat pembunuhan enam pengawal Habib Rizik Syihab yang diterbitkan oleh Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan atau TP3. Empat, bahwa kami mendukung Kapolri untuk mengusut ulang peristiwa KM50 dengan kerangka adanya pelanggaran HAM berat membentuk tim khusus dan inspektorat khusus termasuk melibatkan Komnas HAM agar melakukan penyelidikan ulang pada KM50 karena adanya pelanggaran HAM berat berdasarkan kesimpulan dan tuntutan yang ada pada bukti putih atau Nopum. Lima, bahwa keberadaan Satgasus Merah Putih diduga juga terlibat pada peristiwa KM50 karena di dalam personel Satgasus Merah Putih, Satgasus memuat nama Ferdi Sambo. Ferdi Sambo ketika itu masih berstatus polisi berpangkat IRJEN yang menjabat Kepala Divisi Propam Mabes Polri yang memeriksa polisi yang dalam peristiwa KM50 selaku pemeriksa polisi yang terlibat dalam pembunuhan enam pengawal Habib Rizik Syihab dengan hasil nihil. Terlebih lagi, sejak tahun 2020 Ferdi Sambo menjabat Kepala Satgasus Merah Putih yang terbukti terlibat dalam pembunuhan berencana dan melakukan rekayasa pada kasus tewasnya Brigadir Nofriyansa Joshua Huta Barat. Yang keenam, oleh karena itu penting dan mendesak untuk dilakukan audit terhadap Satgasus Merah Putih, baik audit kinerja maupun keuangan, baik terhadap kegiatan yang telah sedang dan akan dilakukan Satgasus. Termasuk mengaudit seluruh anggaran dan bukti-bukti kegiatan penyelidikan dan atau penyidikan yang dilakukan Satgasus Merah Putih untuk melihat lebih detail dan teliti atas adanya dugaan keterlibatan Satgasus Merah Putih dengan peristiwa KM50. Bahwa karena Satgasus adalah lembaga di bawah institusi Polri yang menggunakan anggaran APBN yang dikategori keuangan negara, maka penting bagi Kapolri untuk melibatkan badan pemeriksa keuangan atau BPK untuk dilibatkan dalam rangka mengaudit keuangan Satgasus Merah Putih. 8. Bahwa ada dugaan personil Satgasus melakukan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum dan atau penyalahgunaan bahwa nang yang dapat merugikan keuangan negara, sehingga berpotensi melanggar ketentuan pasal 2 dan 3 undang-undang tipikor, undang-undang 31 tahun 1999, junta undang-undang nomor 20 tahun 2001. Maka penting bagi Kapolri untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Berdasarkan hal itu, mohon kiranya yang terhormat Bapak Jenderal Polri Listiosigit Prabowo selaku Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk dapat melakukan tindakan yang pertama, mengusut ulang peristiwa KM50 dengan kerangka adanya pelanggaran HAM berat, membentuk tim SUS dan ITSUS termasuk melibatkan Komnas HAM agar melakukan penyelidikan ulang pada kasus KM50. Karena adanya pelanggaran HAM berat, berdasarkan kesimpulan dan tuntutan yang ada pada Buku Putih, Nopum, dan mendorong agar kasus KM50 diadili berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Dua, melakukan audit terhadap Satgasus Merah Putih, baik audit kinerja maupun keuangan, baik terhadap kegiatan yang telah dan sedang akan dilakukan Satgasus, termasuk mengaudit seluruh anggaran dan bukti-bukti kegiatan penyelidikan dan atau penyelidikan yang dilakukan Satgasus Merah Putih dengan melibatkan auditor independen dan atau melibatkan BPK dan KPK. Yang ketiga, mengedepankan audensi bersama, mengagendakan audensi bersama kami dalam rangka untuk melakukan pendalaman, baik terhadap Nopum yang kami serahkan maupun terhadap rincian kegiatan penyelidikan ulang kasus KM50 berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, termasuk rincian permintaan audit Satgasus Merah Putih. Jakarta, selasa 20 September 2022, tim advokasi peristiwa KM50, Ahmad Gosinuddin SH, Profesor Dr. Egi Sujana SHMSI, Yasin Hasan SH, Azamkan SH, Riki Fatama Jaya Munte SHMH, dan bukti surat sudah kami serahkan kepada Mabes Polri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah jelas, dijelaskan rinci oleh Bung Riki soal apa yang dikirimkan untuk bahan audensi kepada Bapak Sigit Kapolri. Harapan kita semua bisa diterima dan dilakukan bentuk audensi dan langkahnya langsung semuanya itu berjalan lancar baik dan dituntaskan kasus KM50. Memang tadi kita cepat sekali waktu berjalan dan Alhamdulillah lancar semua menyampaikannya. Nah kali ini sampai pada gong, 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 gongnya yaitu Ustadz Khosinuddin untuk menjelaskan tentang rincian tadi yang dibacakan oleh advokat Bung Riki. Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tegaskan bahwa nofum yang kami serahkan bukan dalam kerangka bukti baru untuk mengajukan PK atau peninjuan kembali pada putusan kasasi dari putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan yang belum lama ini sudah difonis dalam kasasi ya. Ditolak, yaksa, dan akhirnya artinya apa? Ponis onselah kepada dua orang anggota polisi, Beriptu Fritri Ramadan dan Yusmin Ohorela itu menjadi inkrah. Keduanya lepas. Jadi nofum itu bukan dalam rangka untuk ngotong-ngotong kasus itu. Bukan. Karena kasus itu diadili dengan pengadilan biasa. Nah, nofum yang kami serahkan tadi adalah nofum dalam kerangka membuka lembaran baru kasus KM50 dengan perspektif pengadilan hak asasi manusia sesuai dengan amanat undang-undang nomor 26 tahun 2000. Kenapa demikian? Karena ternyata dari nofum yang diserahkan klien kami, ya, buku putih peristiwa KM50 Kejahatan Hamberat, ini bukunya. Di dalam buku putih ini yang diterbitkan oleh TP3, ternyata simpulannya, ya, ada pelanggaran hamberat. Dan pelanggaran hamberat itu bukan domain pengadilan biasa. Artinya sebenarnya, apa yang diadili oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan, itu bukanlah peristiwa yang sesungguhnya. Maka kita bisa tegaskan itu peristiwa dagelan. Karena itu kami, ya, silakan saja mau difondis onselah, difondis bobas, gak ada urusan. Karena memang peristiwanya bukan itu. Kami meyakini peristiwa sesungguhnya adalah apa yang ada dalam nofum ini, di buku putih. Dan di nofum ini banyak korespondensi-korespondensi yang bisa disidik, yakni korespondensi dari Kabinda, baik Kabinda DKI Jakarta dan Kabinda Jawa Barat, yang ditujukan kepada Kepala Badan Intelijen Negara. Dan juga berbagai keterangan-keterangan. Juga korespondensi-korespondensi. Dan akhirnya, disimpulkan ada pelanggaran-pelanggaran, termasuk pelanggaran Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, juga rekomendasi untuk diadili dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, termasuk pelanggaran-pelanggaran per kapolri. Jadi, semua sudah ada di sini. Dan ini bisa jadi nofum, bukti baru untuk menyidik ulang kasus ini dengan perspektif pelanggaran HAM berat. Karena itu tadi di dalam surat kita, kita minta kepada Pak Kapolri, ya bentuk lagi lah Tim Sus atau ITSUS. ITSUS itu untuk mengadili adanya dugaan pelanggaran kode etik aparat penegak hukum. Ini lucu sekali ya, di dalam kasus Brigadir Joshua itu yang melanggar kode etik banyak sekali. Banyak yang disidangkan. Tapi dalam kasus KM50 tidak ada satupun polisi yang dipecat. Padahal yang meninggal ada enam nyawa. Pada kasus Brigadir J saja yang dipecat banyak. Ada jenderal. Bahkan kemarin kita dapat informasi banding dari saudara Fede Sambo ditolak. Sehingga dengan demikian, Fede Sambo resmi dipecat dari institusi Polri. Nah, untuk KM50 itu kami tidak mendengar. Karena itu menurut kami, Pak Kapolri, Pak Listosikit Prabowo, penting untuk membentuk juga inspektorat khusus untuk memeriksa adat tidaknya pelanggaran kode etik. Menurut saya, pasti ada. Kenapa? Orang ini pembunuhan. Pasti ada pelanggaran, ada yang tidak profesional. Sehingga harus ada yang bertanggung jawab secara etik profesi. Selesai dengan Pak Kapolri nomor 7 tahun 2002 tentang penegakan disiplin kode etik Polri. Ini sendiri. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa Pak Kapolri juga perlu untuk melakukan tindakan audit satgasus merah putih. Karena kami mendapatkan seperindik, yang seperindik itu juga sudah kami kirim ke Pak Kapolri. Di dalam seperindik tadi, menurut kami ada banyak problem. Pertama, seperindik itu sendiri dikeluarkan dengan prosedur yang keliru. Kenapa? Di sana disebutkan bahwa tugas satgasus adalah melakukan penyelidikan dan penyelidikan perkara-perkara pidana, baik di Indonesia maupun di luar negeri, atas atensi pimpinan. Nah, ini keliru, Pak Kapolri. Harusnya penyelidikan dan penyelidikan itu tunduk pada kuhap, bukan atensi pimpinan. Artinya, kalau ada peristiwa pidana, ya disidik. Kalau tidak ada, ya nggak boleh disidik. Bukan ada, karena ada atensi pimpinan. Sehingga dengan demikian, ini bergantung kepada subjektivitas pimpinan. Kalau Kapolri mengatakan itu proses-proses, kalau katakan tidak, tidak. Nah, ini kan akan terjadi abuse of power. Nah, di sini yang kami minta, Pak Kapolri, untuk melakukan audit satgasus. Audit terhadap apa, Pak? Kinerja. Kegiatan-kegiatan. Penyelidikan dan penyelidikan yang dilakukan satgasus itu apa saja? Kasus apa saja? Yang ditangani oleh satgasus. Barang bukti yang disita apa saja? Kalau ada uang, berapa uang yang disita? Terus ada yang dikembalikan kepada korban, tidak? Atau ada uang atau barang bukti yang raib? Nah, ini perlu. Ya, di audit semuanya. Audit kinerja juga perlu. Jadi, penyelidikan-penyelidikan dilakukan satgasus apa saja? Yang di SP3 berapa? Yang lanjut ke pengadilan berapa? Yang direncanakan akan disidik lagi apa? Yang kemudian di tengah jalan, dalam tanda peti ya, di peti es kan berapa? Ini semua harus terbuka. Nggak cukup dengan dinyatakan, oh, satgasus sudah dibubarkan. Nggak cukup. Karena ini lembaga yang mengerjakan adalah aparat penyelidikan negara. Dan aparat negara ini, aparat penyelidikan hukum, itu memperoleh gaji dari APBN. Nah, karena itu perlu untuk mengajak BPK, Badan Pemirsa Keuangan. Agar apa? Kalau ada kerugian keuangan negara, maka bisa ditindaklanjuti dengan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang tidak binatang korupsi. Dan kalau ada tindakan satgasus yang menjelah gunakan pemenang atau perbuatan belahan hukum, itu melanggar pasal 2, pasal 3 undang-undang tipikor. Ancamannya minimum 4 tahun, maksimum 20 tahun begitu. Nah, ini yang minta kita untuk disatgasus. Kenapa juga dikaitkan dengan KM50? Karena ada satu nama. Yang ini ada di peristiwa Joshua. Di peristiwa KM50 juga ada. Siapa itu? Ferdi Sambu. Nah, kalau di kasus Joshua Ferdi Sambu terbukti melakukan rekayasa, katanya ada tembak-menembak, ternyata tidak ada tembak-menembak. CCTV. CCTV juga banyak masalah nanti ada yang dijelaskan lebih lanjut, Bang Azam. Tapi kami punya keyakinan kalau di kasus Joshua saja, yang satu nyawa saja ada rekayasa, kami menduga kuat di kasus KM50 juga ada rekayasa. Dari mana indikatornya? Ada Ferdi Sambu. Ferdi Sambu saat itu menjadi kepala Divisi Propa Mabes Poli yang melakukan tindakan penyelidikan kepada anggota-anggota yang melakukan tindakan surveillance terhadap Habib Risi Syaf. Dan hasilnya apa saat itu? Nihil. Nggak ada satupun polisi yang dipecat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, jadi Pak Kapolri, kami mendorong kasus yang dibuka ulang, bukan kemudian disidik ulang dengan pengadilan umum, dengan pasal misalkan 340 KWAP, 338 KWAP, 354, 351 KWAP. Bukan itu. Tapi kami ingin didorong, dibuka ulang, disidik dengan ketentuan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Karena kesimpulan yang ada pada buku putih yang ada dalam Nofum ini menyimpulkan ini terjadi pelanggaran HAM berat. Dan kalau pelanggaran HAM itu sifatnya berat, maka kewenangan mengadilinya bukan di pengadilan umum. Bukan pakai pasal-pasal KWAP. Tapi pakai pasal-pasal Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan pengadilannya menggunakan pengadilan hak asasi manusia. Hak asasi manusia berasakan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Dan karena itu Pak Listosigit Prabowo, kalau dalam kasus Fadisambu bisa berkoordinasi dengan Komnas HAM, dalam penyelidikan ulang kasus KM50 setelah ada Nofum ini, bisa juga ya berkoordinasi dengan Komnas HAM, agar apa? Agar Komnas HAM kembali kepada fungsinya. Kembali menyelidiki kasus pelanggaran HAM berat. Bukan kemudian Komnas HAM ngomongin masalah motif pelecehan, motif ibu putri demikian. Itu bukan kerjaan Komnas HAM itu. Kembali ke khitohnya, ya kembali ke jalan lurus ya Komnas HAM. Jalan lurus Komnas HAM itu melakukan penyelidikan, ada tidaknya pedugaan pelanggaran HAM. Dan dalam kasus KM50, sudah ada ya kesimpulan pelanggaran HAM berat. Dan ini tentu saja menjadi prestasi bagi Komnas HAM, kalau bisa mengangkat kasus ini sampai ke pengadilan HAM, sesuai dengan Undangan nomor 26 tahun 2000. Nah kalau peradilan umum nggak pakai Komnas HAM, juga memang sampainya ke sana, ya kan? Ya jadi nggak penting ada Komnas HAM, kalau ujungnya cuma di pengadilan negeri biasa. Dan yang terakhir, kami datang kemari adalah wujud cinta kami kepada institusi kepolisian, wujud sayang kami kepada Pak Listio Sigit Prabowo, karena memang benar-benar nih ujian ke Pak Listio Sigit Prabowo luar biasa. Kalau boleh dibilang ini kan sebenarnya dosa masa lalu, saat kasus ini juga dibentuk damannya Pak Tito, tapi akhirnya semua ya masalah-masalah ini berkumulasinya di periodenya Pak Listio Sigit Prabowo. Karena itu kami-kami datang itu punya kerangka pemikiran untuk mendukung Pak Listio Sigit Prabowo, untuk mengusut tuntas kayak B50, agar apa? Mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi kepolisian, dan apa? Agar apa? Narasi penegakan hukum dan penegakan keadilan itu benar-benar nyata, sehingga masyarakat masih punya harapan, kalau ada masalah, mereka mengadukan masalahnya ke institusi kepolisian. Begitu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, bila yai fisa bilhaq, fasta bikul khairat, wallah muafiq ila akwami torik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru sudah dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Zinuddin, beliau juga sebagai advokat, beliau juga memperjelas apa yang dimasukkan surat itu ke Kapolri, yaitu Pak Sigit. Namun begini, kalau dari saya ini penutup mungkin ya, penutup ya, penutup. Jadi gini, coba Anda bayangkan dalam kerangka kasus Sambu. Kasus Sambu ini, dari awal, memang sudah disetting sedemikian rupa, menghabisi nyawa Joshua, yang Joshua itu adalah polisi, gitu lah ya. Sambu juga sebagai kepala polisi khusus untuk di propam. Pelakunya semua polisi, di rumah polisi, ya kan? Yang terjadi semua apa, barang buktinya adalah polisi, sebagai bentuk barang bukti itu senjata, glok, peluru, dan segala macam ya. Nah, Sambu ahli bermain di sistem penghilangan CCTV, obstruction of justice ya. Dan terbukti banyak sekali, tersangkanya lima, bahkan ada lagi tambahan tujuh, bahkan 97 orang juga diperiksa, masuk pada kode etik ringan, menengah, sampai pemecatan. Dan bahkan pengurungan ada yang 29 hari, terata-rata demikian. Jadi, kalau kita kaitkan dengan kasus yang terjadi di KM50, ternyata nofoamnya tuh bisa, diarahkan kepada CCTV yang hilang. Itu dibongkar kembali, bisa, sangat bisa. Dan yang kedua, ada HP, HP 6 suhada ini yang dibunuh, juga tidak dikembalikan kepada keluarganya. Dan yang ketiga adalah baju, celana, ya, itu juga tidak dikembalikan kepada, atau menjadi barang bukti lah, paling tidak. Nah, ini tidak ada. Dan yang keempat, ada langkurser mobil. Nah, langkurser mobil ini kemarin waktu, pas, acara reka ulang, di tempatnya Duren 3, itu ada langkurser itu, dengan plat nomor yang sama. Nah, itu nofoam semua. Di samping, tadi dijelaskan oleh Bung Riki dan, apa, Ustadz Ahmad, Khozinuddin, tentang buku putih, tentang putusan Habib Bahar, ya, dan tambahan yang akan mengajukan ini juga. Jadi, banyak sekali nofoam, yang paling tidak, ini kerja keras bagi Pak Sigit, ya, sebagai Kapolri, dan satu-satunya Kapolri, yang berani membongkar kasus ini, hingga, menjadi korban, di institusi Polri ini, hampir 100, ya. Ini luar biasa, kerja keras yang cukup bagus, baik kami, sebagai rekan-rekan advokat, dan memang mitra kami ini, karena kami juga, di undang-undang nomor 5 advokat ini, sebagai penegak hukum, ya, sama ya, dari advokat, polisi, jaksa, dan hakim, gitu lah ya. Saya kira kami mendukung, bahkan kalau misalnya, um Sigit, mau minta juga, penambahan-penambahan pikiran, dari advokat, insya Allah, kami akan turunkan, sebanyak mungkin, akan kami berikan, bagaimana penambahan-penambahan, amunisi pikiran hukum, itu untuk menjerat, kami siapkan begitu ya, insya Allah siap, makanya, di audiensi juga, akan kami sampaikan juga, kami akan bantu, membuatkan sket, dan segala macam, dalam konteks, unsur, dan semuanya, yang masuk dalam, apa yang dijelaskan tadi, oleh Ustadz, Ahmad Ghoshinuddin, tentang, 262000, tentang peradilan HAM, karena memang, peradilan umum, sudah terselesaikan, walaupun, kadang-kadang kami ketawa, geli, ya sudah lah, mau bilang apa, yang memang sudah, mungkin dibuat demikian ya, dugaan-dugaan, masyarakat luas ini, cukup bingung gitu lah ya, tapi kalau, sekarang harus dibongkar, dengan, 262000, peradilan HAM, di pusat ada, di PEN PUSAT bisa itu, nah itu akan terbuka, semua itu, tapi ingat, satu hal, yang paling penting, Komnas HAM, jangan bermain-main lagi, itu yang paling bahaya, kenapa, yang lucu coba, kami ini semua orang hukum, orang ngerti, jangan menelanjangi diri kalian, dengan mengatakan, seperti kasus PC, bahwa, kasus pelecehan itu, bisa dibuka, bagaimana, rasio otak nyambungnya, gitu loh maksud saya, kalau itu dibuka, orangnya sudah tidak ada, pasal 77 itu jelas, saya bilang gitu, jadi saya pikir, Komnas HAM dalam kasus ini, tidak bisa, diam, kenapa, sekarang sudah mulai, keterbongkaran semua ini, mulai ada, dan ini ingat, keterbongkaran ini, tidak lepas, dari tangan kekuasaan Allah, saya yakin itu, ya, semua bisa dibeli, semua bisa disuap, semua bisa direkayasa, semua bisa dikriminalisasi, didiskriminasi, tapi kehendak Allah, tidak akan pernah mungkin, saya yakin itu, makanya dari itu, harapan kami sederhana kok, ayo bongkar, sesuai pas, apa, sesuai undang-undang 26 tahun 2000, tentang Komnas HAM itu, bongkar, tidak ada salahnya kok, dan ingat, apa yang dijelaskan tadi, oleh Ustadz Ahmad Ghuzinuddin, tidak ada kode etik, aneh memang, masa enam nyawa, tidak ada kode etik, yang ini satu nyawa saja, sudah berantakan, tidak aruh-aruhan, masa ini dua, enam orang suhada, tidak ada kode etik, tidak ada sidang, bahkan bayangan saja, tidak ada, atau si pangsir, oh bakalan ada, tidak ada, kami tidak dengar juga, lah terus bagaimana ini begini, kan ini menelanjangi institusi, nah saya harapan saya, Pak Sigit juga mengerti, keinginan kita ini mulia, keinginan kita ini baik, keinginan kita ini mendukung, apa yang akan dibongkar, oleh Pak Sigit, insya Allah, sekali lagi, kami akan membantu, jika memang kami dibutuhkan, pemikiran-pemikiran hukumnya, kemana prosesnya, kami akan bantu, lebih-lebih juga di Komnas HAM, kami tidak melihat, Komnas HAM ini, memiliki kemampuan hukum, yang luar biasa, hanya standar, kalau saya lihat, kami bisa diangkul, bisa dirangkul, kenapa tidak, mari, bersama-sama kita bongkar, enam ini kejahatan, yang luar biasa, enam ini sangat sadis, pembunuhannya, saya kira mungkin itu, yang bisa saya sampaikan, mohonkan maaf, selebih-lebihnya, insya Allah, kesalahan itu datang dari saya, kebenaran dari Allah SWT, dalam konteks religi ya ini ya, tapi dalam konteks hukum, tentu kami bisa merasakan, bahwa ada ketidakadilan yang, telanjang kok ini, telanjang-telanjang, sangat telanjang, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, untuk penutup, tapi ada tambahan sedikit, dari Bung Eka, silahkan. Baik, kepada Pak Kapoli, Pak Listio Sigit Prabowo, tegakkan hukum, rakyat mencari keadilan, jangan sampai yang didapat, kezoliman. Contoh saja, saya punya sahabat ini, mempunyai klien, kasus perdata, dibawa ke baris krim, tahu-tahu pidana, minta uang lagi. Tolong Pak Sigit, yang begini-begini ini, yang merusak citra, daripada kepolisian. Ya, kita sayang sama kepolisian, tapi jangan sampai, kepolisian sekali lagi, rakyat mencari keadilan, tapi yang didapatkan, adalah kezoliman. Kasus perdata selesai, tahu-tahu dipidanakan. Minta uang lagi Pak Sigit, tolong, ini jangan sampai turun lagi. Sekali lagi, kita cinta kepada polisi, bersihkan polisi, tetap dengan slogannya, melayani, mengayomi, dan melindungi, itu yang kita tunggu, bukan cuma sekedar slogan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wakbar. Sampai jumpa di video selanjutnya.